Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zainal Abidin di Serbaser Biilmu Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat dan hafiat Baik, dalam keterangan kali ini kita akan belajar tentang Bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word Baik, langsung saja kita buka Microsoft Word Kemudian kita pilih blend dokumen dan disini kita ketikkan daftar isinya Nah, setelah selesai mengetik daftar isi seperti ini Kita akan memformat ini menjadi daftar isi Ini adalah isinya ya, ingat-ingat ini bukan daftar isinya tapi adalah isinya Itu yang harus diperhatikan dahulu Maka setiap bug dan setiap sub-bug atau sub-sub-bug itu harus di format dahulu Stylenya menjadi heading Kita bisa memilih heading 1, heading 2, dan heading 3 Ada di mana? Itu ada di menu home, kemudian di ribbon group style Untuk bug 1, kita pilih heading 1 Caranya di-block semua dahulu seperti ini Satu baris, kemudian masuk ke menu home, kemudian heading 1 Ini untuk bab 1 Kemudian untuk sub-bugnya, kita block semua Dan disini kita pilih heading 2 Nah, setelah ini, maka ini kita akan kembalikan lagi Bentuk hurufnya menjadi kemis neoroman Dan warnanya menjadi otomatis Agar hitam lagi Untuk latar belakang dan manfaat ini kita block Kita akan menambahkan numbering Yakni ABCD Kita tambahkan yang ABCD Atau bisa masuk ke sini Kemudian kita pilih yang ABCD Nah, setelah ini Untuk ABCD dan D ini Akan kita masukkan lagi Kelurusnya P Atau setelahnya bab 1 ini Supaya nanti bisa rapi Caranya bagaimana? Caranya tetap di block seperti ini Kemudian tekan ctrl M Sampai lurus seperti ini Nah, kalau misalkan ini terlalu masuk Bisa memilih ini Nah, seperti itu Setelah selesai Seperti ini Ini sudah rapi Maka sekarang kita tinggal Memformat yang di bawahnya Nah, di bawahnya ini Tidak perlu kira memformat dari awal Seperti tadi Tapi cukup meng-copy saja Copy format yang ada Yang sudah kita format di sini Yang di-copy adalah formatnya Bukan hurufnya Bukan objeknya Baik, sekarang Kita tinggal klik Di mana kita akan meng-copy formatnya Tidak perlu di-block Cukup di-click saja Di mana saja Yang penting satu baris tersebut Atau yang penting Di dalam format yang Akan kita copy formatnya Kemudian Bab 2 di sini Formatnya akan disamakan dengan bab 1 Maka sekarang Sekarang kita tinggal Pilih format pointer Atau bisa menggunakan Shotcut Ctrl-Shift-C Paling gampang Kita gunakan Ctrl-Shift-C Atau bisa langsung ke sini Tidak masalah Kemudian Di sini Kita tinggal klik Kita tinggal klik seperti ini Nah, formatnya akan sama Seperti di atas Baik, untuk yang ini Kita akan meng-copy format dari sini Dari ABCD Kita tentukan saja Klik saja Di mana saja yang ingin Dikopy Terserah Yang penting Yang akan di-copy formatnya Adalah ini Nah, kemudian Sekarang kita tinggal Menekan Ctrl-Shift-C Untuk meng-copy formatnya ini Nah, kemudian Kita klik di sini Dengan cara Meng-click seperti ini Panahnya di-taruh di samping Untuk klik Dalam satu baris Kemudian kita cari Yang akan di-format Seperti yang di atas Bencana gempa bumi Nah, ini di-click juga Tapi dengan cara Menekan Ctrl di keyboard Sambil menekan Ctrl Kemudian di-click Supaya kenapa? Supaya yang di atas Tidak hilang Bloknya Kemudian Di sini Kesiap-siagaan juga Dengan cara Menekan Ctrl Kemudian di-click Di sini Nah, ini Akan kita samakan Seperti ini Formatnya Dengan cara Sekarang Kita bisa Menekan Ctrl-Shift-V Untuk menyamakan Format Seperti di atas Namun sekarang Yang terjadi adalah Ini kelanjutan D Sedangkan kita Tidak menginginkan Itu Yang akan Yang kita inginkan Adalah Ini A Ini B Dan ini C Gimana caranya? Caranya Bloknya Tetapkan Seperti ini Tetap di-blok Kemudian kita masuk Ke numbering Di sini Ke menu Home Kemudian ke grupnya Paragraph Kemudian ke numbering Kemudian di sini Kita masuk ke Set numbering value Dan ini kita ganti Menjadi A besar Seperti ini Kemudian di-oke Selesai Nah, ini karena tidak masuk Kita masukkan saja Dengan cara Menekan Ctrl-M Seperti tadi Kalau misalkan terlalu Masuk Kita bisa mengembalikannya Dengan cara Ctrl-Shift-M Seperti ini Ini kurang masuk Maka Kita pakai yang ini Nah, seperti ini Seperti ini Baik Setelah seperti ini Sekarang Kita akan memformat yang ini Yang ini Karena ini beda Dengan yang Yang ini Maka Yang ini Kita Format Style-nya Menggunakan Heading 3 Ini di-block dahulu Kemudian kita pilih Yang heading 3 Kemudian Untuk Jenis font-nya Kita pilih yang Times New Roman Kemudian Warna hurufnya Kita pilih yang Otomatis Nah, kemudian Ini Kita akan Memformat Numbering-nya Menjadi 1 Sampai 5 Caranya Tetap saja di-block Kemudian kita masuk Ke Numbering lagi Di sini Kemudian kita pilih Yang 1 2 3 Karena ini Belum rapi Kita akan masukkan Lurusnya K Maka Kita tekan Control sama M Berkali-kali Sampai ini Lurus K Satunya Nah Sekarang Kita tinggal Meng-copy paste Formatnya Dari ini Karena ini Juga Sub-sub-bub Ini adalah Punyanya B Maka Di sini Kita Klik di sini Kemudian Control-Shift-C Dan ini Kita block Semua Kemudian Control-Shift-V Yang terjadi Adalah Ini Kelanjutan Dari 5 Tapi Yang kita inginkan Adalah Ini Dimulai Dari 1 Sama caranya Seperti tadi Kita Block dahulu Ini Tetap Blocknya Kemudian Masuk ke Numbering Lagi Masuk ke Set Number Format Kemudian Ini Dikasi 1 Kemudian Di Oke Kalau Misalkan Kembali Ke Samping Kiri Kita tinggal Menekan Control-M Berkali-kali Sampai lurus Seperti ini Nah Kemudian Untuk yang ini Juga sama Tinggal Ini Diblok Kemudian Control-Shift-V Karena Kita sudah Mempunyai Copy-nya Tadi Nah 6 ini Juga Kita ganti Masuk ke Numbering Masuk ke Set Numbering Value Kemudian Ini Diganti Menjadi 1 Oke Karena Ini Kembali Samping Kiri Maka Tinggal Menekan Control-M Berkali-kali Sampai Ini Burus Nah Selesai Sekarang Anggap saja Ini sudah Selesai Nah Sekarang Kita akan Membuat Daftar Isinya Gimana Caranya Seakan-akan Ini Bab 1 Ini Ada Di Halaman Kedua Nah Gimana Caranya Untuk Memindah Bab 1 Ini Ada Di Halaman Kedua Sedangkan Kita Sekarang Ada Di Page 1 Of 1 Atau Page 1 Of 1 Artinya Ini Sekarang Kita Berada Di Page 1 Atau Halaman 1 Dari Satu Lembar Halaman Karena Kita Sekarang Hanya Memiliki Satu Lembar Gimana Caranya Supaya Bab 1 Pendahulang Ini Menjadi Masuk Ke Page 2 Caranya Adalah Klik Di Depannya B Ini Kemudian Tekan Control Enter Kombinasi Control Enter Itu Adalah Brick Page Brick Memindah Ke Halaman Berikutnya Dan Ini Kita Buka Lagi Isinya Kemudian Bab Ini Bab Kedua Ini Kita Klik Di Depannya B Kemudian Ini Kita Akan Memindah Ke Halaman Ketiga Sama Juga Caranya Control Enter Maka Disini Kita Sudah Punyi Tiga Halaman Sekarang Yang Aktif Adalah Page 3 Atau Halaman Ketiga Dari Tiga Halaman Kalau Saya Klik Disini Yang Aktif Ini Adalah Page 2 Page 2 Of 3 Jadi Halaman Kedua Dari Tiga Halaman Nah Sekarang Untuk Yang Ini Kita Akan Bagi Bagi Lagi Untuk Yang B Ini Kita Klik Di Depannya Benjana Kemudian Control Enter Kemudian Untuk Yang C Kita Klik Di Depannya Kesiap Siagaan Kemudian Control Enter Maka Sekarang Kita Sudah Mempunyai Lima Lima Halaman Nah Sekarang Halaman Yang Akan Kita Jadikan Daftar Isi Adalah Halaman Kesatu Page 1 Nah Disinilah Kita Akan Membuat Daftar Isinya Dari Isi Semua Halaman Tersebut Maka Nanti Otomatis Akan Mengikuti Halamannya Caranya Gimana Caranya Adalah Klik Di Lembar Kerja Pertama Kemudian Kita Masuk Ke Reference Kemudian Kita Masuk Lagi Ke Group Table Of Content Nah Disinilah Kita Akan Membuatnya Dengan Cara Klik Panahnya Ini Maka Ini Akan Ada Beberapa Pilihan Kita Tinggal Pilih Yang Pertama Saja Langsung Yang Pertama Diklik Kemudian Akan Dibuatkan Nah Ini Sudah Sesuai Nomor Halamannya Kemudian Untuk Kontennya Kita Ganti Menjadi Tulisan Daftar Isi Kemudian Ini Kita Tebalkan Kemudian Kita Taruh Di Tengah Tengah Dengan Cara Kontrol E Atau Bisa Langsung Ke Ini Masalah Sama Saja Kemudian Untuk Warnanya Kita Jadikan Otomatis Dan Untuk Bentuk Hurufnya Kita Pilih Yang Times New Roman Kemudian Karena Ini Kurang Lebar Ke Bawahnya Kita Lebarkan Dengan Cara Menambah Kelebarannya Yakni Afternya Yang Ditambah Afternya Yang Ditambah Ini Bisa Menggunakan Ini Nah Ini Sudah Jadi Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Bab Satu Maka Kita Tidak Perlu Menscroll Kayak Gini Atau Kita Ingin Masuk Ke Bab Dua Di Sub Kesih Siagaan Kita Tidak Perlu Scroll Kebawah Tekan Control Kemudian Klik Disini Disini Dilurusnya Ini Ini Akan Diarahkan Langsung Sekarang Sudah Di Page Kelima Atau Halaman Kelima Nah Sekarang Kita Misalkan Ingin Menambah Misalkan Untuk Yang Empat Di Sub Bab C Ini Akan Kita Tambah Akan Kita Tambah Kemudian Empat Ini Ada Di Halaman Ke Enam Misalkan Nah Seperti Ini Maka Disini Tidak Akan Ada 6 Sebelum Kita Update Gimana Caranya Kita Tidak Perlu Merubah Ini Cukup Saja Langsung Klik Disini Kemudian Disini Ada Tulisan Update Table Ini Yang Diklik Nah Kita Pilih Yang Update Page Number Only Jadi Ininya Yang Di Kalau Kita Pilih Yang Update Entire Table Jadi Ubah Kita Pilih Yang Ini Saja Kemudian Di Oke Maka Kita Lihat Disini Nah Ini Kalau Misalkan Disini Ternyata Ada Lagi Yang Ketujuh Misalkan Disini Kita Tambah Bayak Tsunami Kita Copy Formatnya Dengan Ctrl Shift C Kemudian Kita Blok Ini Dengan Menolong Ctrl Nah Ini Sudah Ada Tujuh Nah Gimana Supaya Disini Juga Ikut Bertambah Ya Juga Ikut Bertambah Menjadi Tujuh Nah Caranya Adalah Kita Klik Disini Kemudian Update Nah Ini Yang Dipilih Oke Maka Sekarang Sudah Bertambah Tujuh Nah Seperti Itu Baik Mungkin Itu Saja Untuk Pelajaran Kali Ini Pelajaran Bagaimana Caranya Kita Membuat Daftar Isi Secara Otomatis Sangat Mudah Nah Seperti Ini Caranya Mungkin Saya Akhiri Sampai Disini Terima Kasih Atas Waktunya Jangan Lupa Kalau Misalkan Video Ini Bermanfaat Silahkan Di Like Subscribe Atau Share Terima Kasih Yang Sudah Ikut Serta Menjadi Subscriber Channel Serba Serba Ilmu Terima Kasih Banyak Mudah-mudahan Ilmunya Bermanfaat Saya Akhiri Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai